selamat datang di channel versi bespot channel yang akan membahas berita versi bandung jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like, share dan subscribe dukung channel ini agar terus berkembang rekrut dapida silpa gantikan geopre kastilion ipdayo olusegu merapat gantikan wonder luis satu di antara permasalahan utama versi bandung di putaran pertama liga 1 2021 adalah kontribusi lini depan yang masih kurang sektor ini akhirnya jadi fokus utama bagi pelatih robert rena albert untuk dibenahi menjelang bergulirnya putaran kedua liga 1 musim ini langkah cepat diambil dua striker asing maung bandung wonder luis dan geopre kastilion dievaluasi hasilnya nama kedua harus diganti mantan bomber persibaya surabaya yang pernah menjadi striker paling gacor liga 1 david de silpa direkrut untuk menggantikan peran striker asal belanda tersebut atas pergantian itu mantan striker versi bandung era 90-an sutiono lamso menilai keputusan versi melepas geopre kastilion di putaran kedua liga 1 2021 merupakan hal yang wajar sebab penampilan bomber asal belanda itu jauh dari kata memuaskan dia bermain sebanyak 13 kali dan hanya membukukan 3 gol dan 1 asis dikutip pastinya setiap pelatih setiap tim menginginkan pemain-pemain yang berkualitas dan berkontribusi di tim itu ujar sutiono sutiono juga menilai masalah besar yang dimiliki versi bandung pada putaran pertama adalah lini depan keofre dan wonder luis belum bisa banyak berkontribusi bagi versi bandung nama ipedaya olu segun mencuak di tengah spekulasi digantinya wonder luis nama ipedaya olu segun ramai dibicarakan para boboto di berbagai pants bag versi bandung striker berdarah nigeria berusia 30 tahun itu bermain di liga super malaysia bersama selanggor epsi dari kabar yang dihimpun ipedaya olu segun adalah pemain serbaguna yang bisa dimainkan di berbagai posisi lini depan selain sebagai seorang penyerang tengah ipedaya olu segun juga bisa ditempatkan sebagai penyerang sayap di sisi kanan dan kiri dalam beberapa pertandingan ipedaya olu segun juga terlihat bisa memainkan sebagai gelandang yaitu gelandang serang yang berposisi di belakang striker statistik ipedaya olu segun lumayan monster pada musim 2021-2022 yang akan datang pertandingan dia sudah mengukir 26 gol di kompetensi leguler secara total di berbagai ajang bersama selanggor epsi yang dimainkan musim lalu ipedaya olu segun melorehkan 27 gol dari 25 penampilan kabar samar yang belum terkonfirmasi ipedaya olu segun akan merapat ke versi bandung meski juga dikabarkan sang pemain memilih untuk kembali bermain di liga malaysia bersama melaka united selamat menikmati